Halo guys, sebelah di channel HWNZ, kali ini kita bahas even aja ya karena hari ini pendan update ya, selasa itu pasti ada update pendan hari ini ya, bukan drag pendan yang kemarin nebak-nebak drag pendan sih sayang sekali bukan drag pendan ya, jadi ini lebih ke arah Encore Pendan Sky Island Pendan Sky Islandnya banyak banget ada yang baru dua, ada yang Encore semua varian Encore ya semua varian Sky Island Encore tapi itu versi biasa, bukan versi Darknya ya jadi kalau kalian mendinger dark ya, tukang mending dark ya jangan kejar guys hari ini kita akan bahas dulu pendan barunya ya pendan barunya itu adalah Diamond Sky Island ini sebenarnya Diamond Sky Island ini kalau di KGR, Diamond Sky Island, dia misalnya daya Sky Island ya pokoknya ada defense efek berbahayanya ya jadi dia tuh skillnya 60% defense efek berbahaya ya yang diberikan padaku saat lempar dadu, 75% pindah depan belakang lalu pindah dalam range angka dadu ya oke itu skill yang cukup oke ya, kalau misalnya kalian memang ada kartu yang bisa dikombinasikan pakai Sky Island, tapi apa namanya, butuh defense efek berbahaya ya butuh defense efek berbahaya ya jadi kalau misalnya kalian memang butuh, silahkan kejar aja karena ini 60 itu udah standar zaman sekarang sih, butuh ya 60% itu udah standar si defense efek berbahaya sekarang itu paling tidak 60% ya guys ya jadi silahkan kalau ada kartu yang butuh ya, aku nggak tahu kartu siapa yang butuh karena di sini juga tidak ada rekomendasi dan di KGR pun aku jarang lihat orang dulu pakai ini ya nggak begitu masif banget lah, kalau dibandingkan sama Sky yang lain ini nggak begitu masif banget gitu ya, jadi silahkan kalau kalian ada kombinasi kartu yang memang butuh Sky Island sama defek berbahaya ya silahkan ya dijejar guys terus di sini ada ngide GM-nya sendiri ya, GM LGR sendiri dimana setauku sih nggak ada di KGR ya setauku ya, setauku ya coba komen yang misalnya kalian main KGR ada ini ya, tapi setauku sih nggak ada di sini ada Emerald Sky Island ya dia adalah 70% defense serangan pain dan hancurkan milik lawan itu defense chat ya guys ya, defense chat ya jadi kayak si ini, apa namanya, completion guardian drone atau yang yang pokoknya anti chat guys, anti chat sama anti hancurkan bangunan jadi skillnya itu terus dia juga pindah depan belakang lalu pindah ya itu sama Sky Island juga tapi kalau yang ini sih aku nggak begitu ngeh juga ya ini mau dipakai ke siapa mungkin ke kartu completion ya Hilda mungkin ya Hilda bisa nih, Hilda bisa kalau kalian tidak bawa si papan itu ya pendan papan ini apa namanya tuh si cherry blossom sign atau completion guardian drone ya kalau kalian nggak bawa itu ya mungkin ini bisa jadi alternatif gitu ya oke, terus ini aku nggak tahu ya ini dari mana ya, si sharp living ayah dari package, oh dari shop ya dia dijual di shop ternyata ya, aku nggak tahu dia harus dijual dari shop, berarti nggak bisa dikejar secara gratis sebentar ya, aku lihat dulu oke, ini baru muncul, oh ini dia dia dijual di shop, dia harganya 5 dolar 5 dolar itu berapa itu? misal kita gendepin aja ya, 20 ribu gitu aduh kemahalan berarti 100an berarti sekitaran 89 mungkin ya sekitaran segitu paling ya 69, 89 aku nggak tahu ya berapa rata-ratanya itu 5 dolar lah guys ya ini terus ada gacha juga ya ya elah ini suruh bayar berarti ya guys ya ini apa ini, animal pendant tiket oh ini kalau kalian gacha disini juga bisa dapet cuma chancenya pasti kecil dan kalian kalau misalnya pengen ngejar yang ini berarti harus berbayar tidak bisa gratis tidak bisa dikejar secara manual ya tidak bisa oh ini UA semua anchor ya anchor UA terus ini tadi karakter ya karakter masih ya ini pendant yang baru semua oke kalau misalnya pendant pendant ini sih tadi aku lihat sebenarnya skillnya nggak begitu bagus ya cuma 2 skill pendant jaman sekarang kok 2 skill ya guys ya sebenarnya kalau pendant jaman sekarang udah 3 skill guys jadi ini shot yang hue ya yang hue warna-warni ini terus dia panggil ya panggil sama defense efek berbahaya jadi ini panggil sama defense efek berbahaya terus yang turtle itu magnet sama shield oke magnet sama shield terus yang ini fish living itu checkpoint dan dev kurung penjara oke emm ini 40% doang kecil banget jangan dikejar ya guys ya jangan beli kalau saranku sih nggak usah dibeli ya karena ini pedan-pedan 2 skill doang yang nggak jelas sebenarnya itu kayak aku inget tuh dulu kayak event donut ya event donut itu ada yang seperti itu saranku nggak usah dibeli karena memang apa namanya skill-skillnya rata-rata tidak berguna gitu ya nggak berguna banget malah oke untuk butuh materialnya itu 5 ya berarti kalian butuh 10 semua aku nggak tahu nih habis berapa siapin aja sekitar 10 ribu ke atas ya 10 ribu sampai 12 ribu lah paling nggak skema terburuknya ya 12 ribu ya guys ya itu semoga kalian lebih murah gitu ya oke ini butuh 5 berarti butuh 10 ya 10 semua terus ini ada enkor juga yang rata-rata ini sesuai dengan kartu-kartu yang sedang kalian miliki mungkin ya seperti dead ini ya dead enkor kan enkor ini aku bakalan nyaranin si balon mushroom ya balon mushroom dia ada dorong ada kurung penjara sama ada exile ya jadi ini bagus kalau kalian punya dead ambil aja balon mushroom ini bagus ya paling bagus karena dia 3 skill yang penting include dalam 1 pinggan gitu ya itu bagus banget kurset rosmic ini juga lumayan bagus kemarin kayaknya ada yang butuh kurset rosmic ya kalau kalian memang butuh ini silahkan diambil kayaknya si ini siapa namanya money bisa ya money atau si man wool kayaknya butuh juga bisa ini kurset rosmic bisa juga terus ini juga ada calvin cat punch gun aku lupa ini sebenernya juga sinergi sama si ini ya sama si siapa namanya dead ya cocok banget buat si dead cuma kalau daripada ngambil ini menurutku lebih baik kalian ambil balon mushroom ya karena balon mushroom dia udah include banyak banget ya kurung compression sama game pro terpencil kalau ini kan cuma naikin sewa ya naikin sewa kalau kalian lawannya bisa dipindah ke lemak kalian kan tidak bakalan naikin sewa guys jadi ya lebih baik yang balon mushroom ya dan harganya pun sama 5 material ya 5 material ini jackson itu apa namanya pindah ke blok sudut dan spesial ini juga tinju pindah ke blok sudut ini boleh juga nih sebagai opsional kalau kalian belum punya pindah ke blok sudut ya rose cat ini bombing setahu ku ya nggak begitu bagus kalau menurutku ya antara kalau kalian emang buat dead ya ambil ini aja balon mushroom ya daripada si eh dan punch gun cat cat ini semua ya kucing-kucing punch gun ini ya tidak usah kejar terus untuk skyland ini sebenernya tergantung kalian ya beberapa skyland ini murah sih XL skyland dia cuma 4 material kejar aja 70% sih masih bisa diterima sebenernya kalau menurutku ya kalau aku sendiri sih masih bisa diterima gitu ya terus ini ada detain sky island dia 4 material juga ya dia cuma butuh 4 berarti cuma butuh 8 semua material tadi ya A plus dan A semua itu butuh 8 doang trap skyland sebagai oh ini yang nggak ada itu black hole skyland guys black hole skyland dia nggak ada jadi di encore lagi ya jadi untuk mungkin opsionalnya kalian kalau misalnya butuh yang ada pemasangannya berarti trap skyland gitu ya trap skyland dia ini cukup bagus sih harusnya ya dia 70% dan ini setahu ku 60 ya ini bagus juga kenapa Sudim skyland udah berapa kali dia di encore kalau nggak salah sih udah 3 kali ya langsung beberapa kali ini udah 3 kali berarti ini masuk ke encore ketiga ya dan nggak tahu kalau misalnya besok minggu depan ternyata dark dan ini masuk itu berarti 4 kali encore itu gila ini nggak tahu ya kenapa di encore mulu dah ya nggak tahu ya nggak paham juga nih itu aja sih sebenernya ya terus apalagi nih ini dari loginnya tadi ya kalian login akan dapet ini old mine dapet apa material old mine sama nanti ada dapet box ya miner equipment box nanti kalian dapet itu salah satu ini ya salah satu materialnya kalau kalian dapet yang ini dapetnya tuker yang merah bisa dituker sama diamond stone kalau kalian dapet yang hitam yang brilliant blue eh hitam ini blue ya blue nggak tahu ini warna blue emang brilliant blue gem nanti kalian bisa tuker 500 diamond 1500 kalau emang bisa semuanya ya ini hari apa sih Selasa ya Selasa Rabu kamis jumat sabtu eh jumat masih bisa harusnya ya 3 kali nih jadi katakanlah paling setidaknya kalian dapet 500 lah gitu ya ini nggak jamin semua kalau kalian memang hoki banget ya 3 hari berturut-turut bakalan dapet 1500 gitu ya oke itu aja tapi aku shop belum cek semuanya ya ini bagian flash sale masih sama kalau nggak salah kalau nggak flash sale ini gacha ya nggak usah nih nggak usah dibeli hidden shop ya gitu-gitu doang sih ini honor langkah apa marble stealing dan defense defense rebut marble honor light rebut marble honor light apa ini intan dependent tadi ya terus ini oke oke cek dulu UA nya tadi UA ini ya Rebut marble ya defense Rebut marble ya defense Rebut marble kita lihat dulu eh berapa persen itu worth it atau nggak mungkin kalian ada yang bertanya soal UA ya sebenarnya UA nyari UA kurung completion sih guys karena itu buat si ini siapa Manwul ya oke ini batalkan skill panggil 35 itu bagus sih 35 sebetulnya Rebut marble ini Rebut marble lawan saat hampir di lawan ya defense Rebut marble 20% sampai 30 ya itu nggak usah dibeli guys nggak usah dibeli Sky Island honor light 25 The Venturi Marble 40% kunci multiple kurung penjara ada juga 75 40% defense berbahaya ini berapa ya kalau misalnya harganya cukup masuk akal tadi kayaknya aku ngecek tadi harganya cukup masuk akal kah atau tidak 4 dollar 5 dollar 5 dollar nggak masuk akal nggak usah dibeli ya sebenarnya isinya bagus-bagus sih kalau dibilang itu isi UA yang mentok-mentok semua ya itu presentasi yang mentok semua ini panggil 4 dollar aku nggak tahu ya ini kalau masalah UA sih tergantung kalian kalau memang merasa emang putuh sih kejar aja sih nggak masalah sebenarnya oh ini ada nih special oh ini harganya 3 dollar oke kalau kalian mau ambil mungkin dari happy hour shop ya ini ya dari sini aja kalian pilih lebih murah ya tapi satu doang ya jadi kalian milih eh random ya random random cube berarti nggak milih guys nggak milih ini random jadi salah satunya kalau kalian dapat ya sesuai dengan keinginan kalian ya bagus itu ya Hick, Win Rate, Pendant, Ticket apa lagi guys ya itu aja sih sebenernya tidak usah dibahas banyak lagi aku nggak bakalan ngejar juga ogah banget Rate-nya 0,9 ya berarti ini 10 ribuan guys lah ya seperti biasa gitu ya paling kalau kalian pengen ngejar yang utama sih 10 ribuan Hick, Win Rate ya Complexion Guardian Drone wow Complexion Guardian Drone di angka 10% Pain Board ada Pain Board 10% XL King Invitation XL King Invitation ini HPI ya XL HPI Arc Shield Helmet 5% Sudim Copy 15% Ridge Scarecrow Invitation ini yang Ridge ya yang dia tidak bubble itu yang nambah siwa XL King Sky Island Jackson Cat ya ini kalau misalnya paling kecil adalah Super Shield Helmet paling hoki Super Shield Helmet kalau kalian paling hampas sih menurutku sih Sudim Copy ya karena Sudim Copy biasa ini bukan yang apa namanya diamond ya bukan diamond Sudim Copy ya jadi ya begitu bagus itu aja yang ku bahas tidak usah dikejar karena mendekati harusnya tapi ini bener-bener gak ada ini ya spoiler untuk event anniversary ya belum ada keliatan banget ya belum ada menunjukan kalau ada event anniversary mungkin kita tunggu hari Kamis siapa tahu surprise ya tiba-tiba dikasih event kayak gitu kita lihat aja oke itu aja untuk bahas eventnya terimakasih udah nonton jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di next video bye-bye 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 terimakasih